Luas wilayah NKRI, akhirnya diakui oleh PBB. Kenangan baik terhadap almarhum poktar. Ini betul-betul mengharukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Jalan Layang Prof. Dr. Mohtar Kusuma Akmaja, Kota Bandung pada Selasa 1 Maret 2022. Jalan Layang atau flyover tersebut sebelumnya bernama Jalan Layang Pasupati atau Pasukur Surapati. Dan kini diganti guna menghargai jasa Mohtar Kusuma Akmaja sebagai eksekutor wawasan Nusantara yang menjadikan Indonesia lebih luas dari 2.057 juta kilometer menjadi 5.193 juta kilometer. Hadir pada saat itu keluarga almarhum Mohtar Kusuma Akmaja, yaitu Sarwono Kusuma Akmaja, dan salah satu anaknya Rahmat Askari Kusuma Akmaja bersama istri. Selain itu, hadir pula PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Tokoh Jawa Barat Cepopong, Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan Prof. Dr. Didi Turmuzi, Rektor Universitas Pajajaran Prof. Nina Indiastiti, dan Tokoh Jawa Barat lainnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ubahan nama jalan merupakan langkah konkrit merintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung dalam menyusulkan Prof. Dr. Mohtar Kusuma Akmaja sebagai pahlawan nasional. Bersambungan Indonesia, 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 Bersambung Ridwan Kamil menambahkan Prof. Dr. Muhtar Kusuma Atmaja layak menyandang status pahlawan nasional. Sebab menurut dia, Prof. Dr. Muhtar Kusuma Atmaja telah memperjuangkan luas Indonesia sebelumnya hanya sekitar 2 juta km persegi, kemudian bertambah menjadi 5 jutaan km persegi. Yang membuat luas wilayah NKRI menjadi 2,5 kali lipat adalah jasa Prof. Muhtar Kusuma. Dulu Republik ini luasnya hanya 2 juta 27.087 km persegi. Berkat perjuangan Pak Mohtar Kusuma Atmaja dan akhirnya diakui oleh PBB menjadi 5.193.250 km persegi. Sementara itu, adik kandung Mohtar Kusuma Atmaja, Sarwono Kusuma Atmaja, mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan penghargaan tersebut. Dan terima kasih atas kenangan baik terhadap almarhum. Menurutnya, ini memang melegakan untuknya dan sekeluarga dan betul-betul mengharukan, apalagi ada gagasan untuk mengusulkan Mohtar Kusuma Atmaja sebagai pahlawan nasional. Kami dari pihak keluarga merasa bersyukur dan juga berterima kasih atas kenangan baik terhadap almarhum. Dan ini memang melegakan kami semua di keluarga setelah melihat bahwa kenangan baik itu demikian merata di seluruh provinsi Jawa Barat ini dan melikuti berbagai generasi, profesi, gitu. Ini betul-betul mengharukan, apalagi kemudian timbul gagasan untuk menyusulkan beliau sebagai pahlawan nasional. Lebih lanjut, Kang Emil juga meminta agar pemerintah kota atau kabupaten lainnya aktif menyusulkan perubahan nama jalan dengan menyematkan tokoh lokal umumnya Jawa Barat. Ia mengaku saat ini ada tujuh nama tokoh yang sudah masuk usulan, namun Kang Emil tidak menyebut secara rinci nama-nama tokoh yang saat ini masuk dalam usulan tersebut. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sindir Jatniko, PENTAS TV Kota Bandung, Jawa Barat, Sindir Jatniko, PENTAS TV